Intro Ribuan masa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Jonius Taripar Huta Barat dan Franky Pardameansi Banjuntak mendatangi kantor Panwasli Tapanuli Utara di kota Tarutung, Sumatera Utara. Masa memadati jalan Raja Johanes Tarutung, tepatnya di depan kantor Panwasli yang mengakibatkan arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Tampak puluhan pasukan BRIMOB dan aparat kepolisian lainnya turut ikut serta mengamankan kantor Panwasli. Masa mendesak Panwasli segera memproses laporan kecurangan yang mereka sampaikan terkait pilkada bupati dan wakil bupati Tapanuli Utara. Sudah dua hari berturut-turut, Masa mendatangi kantor Panwasli meminta kepastian laporan mereka. Melihat hal ini, calon bupati Jonius Taripar mendatangi pendukungnya dan meminta agar memberikan kepercayaan kepada Panwasli Tapanuli Utara dan Bawaslu Sumatera Utara untuk mengurus laporan-laporan yang masuk. Menurutnya, Panwas akan memproses laporan selama lima hari terhitung dari hari Jumat. Jonius meminta kepada para pendukungnya untuk memubarkan diri dan memberikan kesempatan kepada Panwasli untuk melaksanakan tugasnya. Ia juga berterima kasih kepada aparat kepolisian yang telah mengawal aksi hingga malam hari. Ini adalah perlambaran yang kita duka. Mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan tadi, kami yakin dan percaya Panwasli akan melakukan bagiannya dengan benar, adil, dan bijaksana. Itu mungkin yang kami harapkan dan harapan ini juga setelah kami dengarkan pihak Tapanuli Utara, tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!